Alhamdulillah pada malam hari ini Yang paling pertama dan paling utama adalah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah SWT Karena pada malam hari ini kita bersama-sama dalam majlis yang penuh barokah ini Bisa mengadakan hormat maulidun Nabi Muhammad SAW Semoga majlis pada malam hari ini penuh barokah dan diberkai Allah Amin, Allahumma amin Saya tadi berangkat dari rumah di tengah jalan rintik-rintik Hujan sudah mulai mau turun Di tengah jalan ketemu sama salah satu ustadz lagi beli nasi kucing Wah, ustadz tempatnya di mana? Di lapangan Wah, di lapangan apa enggak hujan? Karena saya dari rumah perjalanan ke sini sudah rintik-rintik Ternyata Alhamdulillah InsyaAllah malam ini Bibarakatim Nabi Muhammad SAW Bibarakatim Maulidin Nabi Muhammad SAW Suasananya tenang Ayem, tentrem Anginnya sepoi-sepoi Sehingga semuanya ngantuk Tapi insyaAllah malam ini Karena kita memberingati maulidun Nabi Muhammad SAW Tidak ada yang ngantuk Amin, Allahumma Amin Santriwan, Santriwati Hadirin, hadirat yang kami muliakan Malam hari ini Malam tanggal 12 Rabiul Awal 12 hari yang telah lewat Mulai malam tanggal 1 Hampir kita mendengar di sudut-sudut desa Di bawah kati gunung perau Atau di desa-desa kalian yang Pernah di rumah Setiap memasuki tanggal 1 Bulan Rabiul Awal Di sudut-sudut surau Di masjid-masjid Kita mendengar lantunan Lantunan banyak orang Mengumandangkan sholawat Nabi Dari sudutmu sholat Aftirillahumma qabarahul karim Bi'arfin shadhim min sholatin wa taslim Aftirillahumma qabarahul karim Bismillahil aliyah Allah Yang dibaca berjan Berjan Ada lagi yang satu membaca Alhamdulillahil qawiyil qalib Yang dibaca Ada lagi yang baca Bi'a ulami' Ada lagi yang membaca Simtud duror Semuanya adalah Dalam rangka Memuji Rasulullah Muhammad Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Diceritakan Rasulullah ketika bersama Dengan para sahabatnya Mengatakan Aku rindu kepada saudaraku Kemudian sahabat bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasul Siapakah yang engkau maksud Saudaraku Bukankah aku ini saudaramu Ya Rasul Rasulullah menjawab Bukan Engkau adalah sahabatku Kemudian siapa Saudaramu Ya Rasulullah Rasulullah menjawab Saudaraku adalah Orang-orang yang beriman Kepadaku Tapi mereka Tidak pernah Melihat aku Kita orang Indonesia Yang hidup jauh Dari zaman Rasulullah Kita orang Indonesia Yang hidup jauh Dari tempat Rasulullah Lahir Tapi kita percaya Kepada Rasulullah Kita beriman Kepada Rasulullah Insyaallah Kitalah yang Dimaksud Saudara-saudara Rasulullah Amin Oleh karena itu Ini ada Kisah sedikit Al-Imam Sayyid Alwi Al-Maliki Pernah Suatu ketika Ziarah Kemakbaran Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Beliau Di tepilau Bersama Dengan Gurunya Al-Alim Al-Arif Billah Syekh Usman Ketika Syekh Sayyid Al-Ali Al-Maliki Bersama Syekh Usman Bersama Jamaahnya Di Magbaran Rasulullah Kemudian Jamaahnya Membacakan Solawat Di Magbaran Rasulullah Tiba-tiba Al-Arif Billah Syekh Usman Dibuka Oleh Allah Hijabnya Terbuka Kasyafnya Jadi Dibuka Hijabnya Beliau Kemudian Di dalam Terbukanya Hijab itu Bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Bersama Beberapa Orang Sahabat Kemudian Syekh Usman Bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasul Siapakah Yang ada Di belakangmu Ya Rasul Kemudian Rasulullah Menjawab Yang di belakangku Adalah Orang-orang Yang hidup Bersamaku Dan beriman Kepadaku Kemudian Di belakangnya Sama juga Akhirnya Syekh Usman Bertanya lagi Ternyata Di belakang Rasulullah Banyak Orang-orang Yang Yang Wajahnya Bukan Orang-orang Bukan Orang-orang Arab Syekh Usman Bertanya Kemudian Siapakah Yang di belakangmu Itu Wahia Rasulullah Orang-orang Banyak Itu Siapa Ya Rasulullah Ada Yang Rambutnya Panjang Ada Yang Pakai Belangkon Ada Yang Kopiahnya Kusuk Ada Yang Kopiahnya Sudah Merah Ada Yang Sudah Putih Lusuh Rasulullah Menjawab Di belakangku Adalah Orang-orang Yang Sangat Mencintaiku Lebih Mencintaiku Daripada Mencintai Keluarga Dan Anak-anaknya Mereka Jauh Dari Tempat Kelahiranku Kemudian Ditanya Siapakah Mereka Ya Rasul Mereka Adalah Orang-orang Indonesia Ini Adalah Kisah Namanya Khabar Itu Yungkin Kalau Di dalam Ilmu Balagoh Khabar Itu Ada Kemungkinan Benar Ada Kemungkinan Tidak Benar Tapi Insyaallah Lepas Dari Benar Atau Tidaknya Kalau Kita Melihat Orang-orang Di Indonesia Mengumandangkan Solawat Lebih Daripada Negara-negara Lain Coba Dilihat Di Indonesia Memasuki Bulan Maulud Apalagi Sudah Tanggal 12 Rabiul Awal Memperingati Maulud Nabi Sudah Keluar Dari Bulan Maulud Saja Masih Memperingati Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Hanya Ada Di Indonesia Coba Kalau Pas Habib Syekh Kalau Pas Habib Lutfi Kalau Pas Habib Bidin Bukan Saya Bidin Atau Habib Habib Yang Lain Ketika Bersolawat Yang Datang Ribuan Orang Coba Apakah Mereka Semuanya Pasti Solat Belum Tentu Tapi Mereka Sangat Cinta Kepada Rasulullah Bahkan Kadang Mohon Maaf Orang Yang Tatuan Pun Juga Ikut Solawat Itulah Uniknya Orang Indonesia Ketika Mencintai Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Pertanyaan Selanjutnya Adalah Mengapa Kita Harus Mencintai Rasulullah Mohamad Sallallahu Alayhi Wassalam Pertanyaan Itu Jawabannya Yang Pertama Adalah Kenapa Kita Mencintai Rasulullah Karena Yang Pertama Rasulullah Itu Adalah Manusia Rasulullah Itu Manusia Karena Itu Kita Harus Mencintai Rasulullah Rasulullah Itu Manusia Karena Itu Kita Harus Meniru Rasulullah Coba Kalau Ada Ayam Disuruh Niru Kambing Bisa Tidak Bisa Kalau Ayam Ya Niru Ayam Kalau Kambing Niru Kambing Kalau Manusia Ya Harus Niru Manusia Tidak Mungkin Manusia Meniru Malaikat Walaupun Malaikat Itu Tidak Berdosa Tapi Manusia Disuruh Malaikat Tidak Mungkin Masa Kita Disuruh Niru Malaikat Malaikat Kenal Sama Cewek Saja Tidak Ada Rasa Masa Kita Disuruh Tidak Punya Rasa Malaikat Tidak Makan Masa Kita Disuruh Niru Malaikat Tidak Makan Yang Pas Itu Adalah Manusia Meniru Manusia Dan Yang Kita Tidak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Manusia Dan Beli Yang Layak Kita Tidak Bukan Superman Walaupun Katanya Superman Itu Manusia Hebat Superman Itu Manusia Super Tapi Kita Tidak Boleh Dan Tidak Bisa Menjadikan Superman Sebagai Panutan Mana Mungkin Superman Kita Tiru Pake Celana Dalam Saja Di Luar Yang Makan Kita Tiru Adalah Rasul Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Oleh Karena Itu Pada Malam Hari Ini Kita Hadir Di Majelis Ini Merindukan Rasulullah Walaupun Kita Hidup Jauh Dari Zaman Rasulullah Kita Hidup Jauh Dari Tempat Rasulullah Lahir Tapi Kerinduan Kita Di Tempat Ini Kita Curahkan Bersama Sama Dengan Membaca Salawat Dengan Memperingati Maulidul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga Bacaan Salawat Nanti Yang Kita Bacakan Membuat Kita Semakin Rindu Dan Ingin Segera Bertemu Dengan Rasulullah Salawat Nanti Diteruskan ya khawatir. كل القلوب كل القلوب الى الحبيب تميل كل القلوب الى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ومعي بذلك شاهد وتميل أما التليل أما التليل إذا ذكرت محمد الله هذا رب العالمين خليل المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا رسول الله رب 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 فجعله المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا رب manusia karena kita manusia maka kita harus meniru manusia lantas pertanyaannya Kenapa manusia yang ditiru adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam karena Rasulullah di dalam dirinya karena Rasulullah mempunyai kepribadian yang lengkap Rasulullah lahir dari seorang ayah dan seorang ibu Rasulullah sama seperti kita Rasulullah makan manusia juga makan manusia tidur Rasulullah juga tidur Rasulullah beristri kita manusia juga beristri Rasulullah menikah kita umatnya juga menikah karena itu yang belum menikah Hai jangan mengaku-ngaku umat Rasulullah dulu kalau belum menikah kan paling enak kalau ketemu Rasulullah siapa kamu Zainal mana istrinya Oh ini ya Rasul Wow ya udah bagus kalau ditanya Coba siapa untuk Zainal istrimu mana belum ya Rasulullah Rasulullah manusia tapi tidak seperti manusia manusia tidur Rasulullah juga tidur tapi tidurnya Rasulullah tidak seperti kita kalau tidurnya Rasulullah kalau tidurnya Rasulullah waqalbuhu lam yanam wal aynu qad naisan karena ada itu ya di dalam nah nah namanya 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 lahun abadawama bapa'aba asrawfi matas zamaninin hud dawakun falam tahrab wama waqaat zubabatun abadaw fi jis mihilhasani waqal buhulam ya nam walayn nukadna isa akwala ya razi allahu fi shak si dhu faqani katfa huqad alata qowman ida jala su'indal wiladati shif yada bimukhtatani maulayya sali wa salimda iman abana ala abibika khayri waqqaliyiyya salih waqqaliyya salita tidak pernah mimpi basah kalau kita umatnya tiap malam mimpi kok enggak diteruskan subuh-subuh sudah mandi biasanya mandi jam tujuh ah biar segera katanya kalau mandi sebelah subuh itu kesehatan badannya bagus untuk kesehatan ternyata eh ternyata rasulullah itu tidak pernah angob sudah muka mulutnya lebar petinya baunya semerba itu sifatnya Rasulullah panjang Rasulullah berkeringat kita berkeringat tapi keringatnya Rasulullah baunya seperti minyak Coba dicium ketek temannya baunya makanya ketika ada kisah sebelum Rasulullah meninggal dunia al-kisah ada seorang sahabat ketika Rasulullah bersama dengan sahabat dalam satu masjid wahai para sahabatku aku ingin nanti dia yaumil akhir aku tidak punya beban tidak punya hakul Adam dengan kalian oleh karena itu pada hari ini dan saat ini juga jika ada diantara kalian yang pernah aku sakiti aku berikan waktu dan kesempatan kepada kalian untuk menuntut hak-hak Adam kepadaku kami persilahkan daripada nanti diaumil akhir aku dituntut oleh kalian sejenak yang ada di masjid tidak ada yang bersuara Rasulullah meminta untuk diberikan hak-haknya kemudian diulang lagi Rasulullah bertanya kepada sahabat wahai sahabatku silahkan kalian kalau ingin nuntut kepada aku tidak apa-apa daripada besok diaumil akhir saya dituntut oleh Allah Rasulullah mengulang tidak ada yang berani kemudian tiba-tiba ada salah seorang sahabat di dalam niwayat disebutkan sahabat itu bernama Ukasha kemudian berdiri ana ya Rasul oh iya silahkan apa yang ingin engkau sampaikan mohon maaf ya Rasul aku pernah ketika ikut berperang bersama engkau ya Rasul pada waktu itu aku berada di sebuah barisan perang kemudian entah sengaja atau tidak ya Rasul tongkatmu mengenai bauku mengenai tubuhku oh iya iya ya Rasul kemudian apa yang engkau inginkan aku ingin menuntut apa yang telah aku rasakan dulu ya Rasul dari engkau oke baiklah akhirnya kemudian Bilal diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambil kalau tidak salah di dalam riwayat tongkatnya atau campuknya Rasulullah diambil ke rumahnya Aisyah Aisyah jeleng-jeleng si kepala siapa yang berani benar-benar kepada Rasulullah siapa yang berani menuntut hak kepada Rasulullah suul adab sekali kurang tahu ya Sayyidatina Aisyah ini adalah perintah Rasulullah kemudian cambuk atau tongkat itu dibawa ke masjid diserahkan kepada Rasulullah seketika suasana di dalam masjid tidak ada yang berani kemudian ukasah diberikan tongkatnya kepada ukasah oleh Rasulullah wahai ukasah ini iya ya Rasul mohon maaf ya Rasul pada waktu itu aku dalam keadaan tidak memakai baju oh begitu ini singkat ceritanya kalau diceritakan panjang kalau cerita panjangnya Abu Bakar tidak terima Umar bin Hotob tidak terima Usman tidak terima Ali tidak terima Hasan tidak terima tapi Rasulullah membiarkan sudah tidak usah ikut campur ini adalah aku yang berurusan dengan ukasah kemudian ukasah berkata kepada Rasulullah ya Rasul pada waktu itu aku dalam keadaan tidak memakai baju ya Rasul oh begitu oke akhirnya Rasulullah membuka jubahnya seketika masjid menangis sahabat-sahabat menangis kemudian ketika Rasulullah membuka jubahnya terlihatlah jasad jisim badan Rasulullah yang begitu mulia dan indah seketika itu juga ukasah langsung menubruk dan memeluk tubuh Rasulullah s.a.w. ya Rasul siapa yang tega menyakiti engkau ya Rasul tidak mungkin ada orang yang tega menyakiti engkau ya Rasul aku melakukan ini aku melakukan seperti ini semata-mata karena aku ingin bersama engkau di syurga ya Rasul bisa mencium tubuhmu ya Rasul seketika itu Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya kalau kalian ingin melihat ahli syurga inilah dia ahli syurga lah nah sahabat yang ini muntuk aku meru terus gak mungkin tidak bisa diulang Rasulullah s.a.w. oleh karena itu kita wajib sebagai umatnya meniru dan mencintai Rasul keperibadianya lengkap Rasulullah s.a.w. mulai dari kecil sampai besar sebelum menjadi Rasul adalah pribadi yang tahan banting oleh karena itu santriwan santriwati di pondok pesantren saya yakin adalah manusia-manusia yang tahan banting Rasulullah lahir dalam keadaan yatim ayahnya sudah tidak ada usia 4 tahun ditinggal oleh ibunya kemudian usia 6 tahun ditinggal mati oleh kakeknya kemudian ikut pamannya Abu Talib beliau menggembala kambing beliau berdakan bahkan sampai negeri Syam negeri Syam itu sekarang Syiria bayangkan berdagang Rasulullah kurang lebih usia 12 tahun dari Mekah Arab Saudi sampai Syiria itu Rasulullah tahan banting oleh karena itu santriwan santriwati insyaallah mesti jadi manusia yang tahan banting orang kalau sudah hidupnya terbiasa mohon maaf sudah biasa tidak enak itu nanti kalau enak itu tidak kaget coba saya santri tidurnya di masjid antum santri tidurnya di masjid tidak pakai alas tidak pakai kasur tidak pakai bantal dicokot nyamuk biasa kedinginan biasa rebutan sama teman kemul biasa sudah tahan tahan banting kok ternyata antum tidurnya di hotel ya malah nyenyak umpama antum diundang kok tidurnya tidak di hotel sudah biasa antum di pesantren makannya kangkung makannya kulit melinju umpama biasa antum ada prasmanan ada undangan makan makannya kok kulit melinju kangkung biasa karena sudah terbiasa kok umpama disugui ikan yomalah alhamdulillah itu namanya santri tahan banting rasulullah adalah manusia yang sebelum diangkat menjadi rasul beliau tahan banting oleh karena itu jangan mengeluh santriwan santriwati kalau kelas satu makannya insyaallah masih dispesialkan oh barisan sendiri nanti naik kelas dua bareng dengan yang lain sudah harus terbiasa antri harus terbiasa pokoknya disiplin nanti naik kelas tiga sudah mulai makannya sedikit satu piring sekarang dua piring jadikan satu naik kelas empat mulai agak jahil lagi ambil satu satunya disimpen buat nanti pas istirahat insyaallah kalau di pesantren kita sudah terbiasa hidup enak ketika di masyarakat ketemu dengan yang tidak enak itu sudah biasa neng pondok wista sudah pernah kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah kalau kita sudah harus mencintai Rasulullah bagaimana caranya kita mencintai Rasulullah yang pertama adalah kalau kita ingin cinta kepada Rasulullah buktinya cinta kepada Rasulullah itu apa dikatakan barang siapa yang cinta kepada sesuatu mesti banyak menyebut namanya sampean seneng sama si anu si anu seneng sama si anu si anu seneng sama si inah eh bukan ya biasanya di bukunya ditulis bukunya ditulis kalau zaman saya dulu zaman saya dulu tapi tidak boleh ditiru namanya cowok digabung dengan namanya jame amir zainab disingkat anak biasanya dibuat singkatan seperti itu orang kalau seneng kepada sesuatu mesti sering menyebut namanya di dalam tidur biasanya membaca wirid Allah Allah karena seneng pada seseorang yang disebut namanya yang mau makan teringat padamu mau minum teringat padamu mau apapun teringat padamu oh kekasih ku itu ya ku menangis menangisku karena rindu ku bersedih sedihku karena rindu aku rindu padamu man man ahab basai alfa at far odi ruhu nek oh nek kok jadinya kok nek kalau ada orang seneng kok gak pernah menyebut namanya itu cintanya pret cintanya pret loh kok ada kami tuh sebenarnya seneng gak sama saya seneng kok gak pernah mengungkapkan cinta itu tidak perlu diucapkan tapi dibutihkan kalau kita cinta kepada Rasulullah berarti harus sering menyebut nama Rasulullah Allah 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 paling pendek sambil kalau pengen solawan sambil jalan saya tuh semen sekarang saya terus terang Pak Yay Ustadz Adik Ustadz Ustadz nah sekarang beda dengan dulu sekarang itu kebanyakan pegang apa ini nah saya akhirnya saya beli tapi kelawet hilang hilang pendek selamat 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 mengungkapkan cinta kepada Rasulullah macam-macam caranya kalau dulu sekarang alhamdulillah salawat di Indonesia membahana hampir setiap bulan hampir setiap minggu pasti ada majlis salawat zaman dulu tahun 80-an ketika saya masih kecil belum ada majlis Rasulullah kemudian Ahbabul Mustafa kalau Habib Az-Zahir kalau Zainal Habib itu kalau Habib Pekalongan Az-Zahir kalau Az-Zahir itu kan jelas Az-Zahir itu ya Az-Zahir kalau saya Samad zaman saya dulu kecil belum ada yang ingat dulu itu kalau ingin mengungkapkan cinta kepada Rasulullah saya ingat lagunya bimbo rindu kami padamu ya Rasul rindu tiada terperih berapa jarak darimu ya Rasul serasa engkau disini itu Rasul rindu setelah itu muncul ada sulis hadat alwi ada lagu langit tan terimu ini terimu terimu selamat menikmati 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 selamat menikmati